Intro DPW LDI Kalimantan Barat melantik 27 fungsionaris kepengurusan DPD LDI Ketapang masa bakti 2022-2027 pada Kamis 11 Agustus lalu. Pelantikan tersebut dibutuhkan untuk menjalankan amanat organisasi melalui 8 bidang pengabdian LDI. Ketua DPW LDI Kalimantan Barat, Susanto menyampaikan hadirnya kepengurusan baru diharapkan dapat berkontribusi dan berkolaborasi dengan pemerintah setempat dalam menjalankan program kerjanya. Kami berharap kepada jajaran pimpinan daerah LDI Kabupaten Ketapang yang baru saja dilantik adalah menjalankan apa yang menjadi amanat. Amanat organisasi khususnya adalah menerjemahkan 8 bidang pengabdian LDI. Itu yang harus menjadi fokus utama sehingga dengan 8 bidang pengabdian itu diharapkan bisa membantu pemerintah Kabupaten Ketapang dalam memujudkan visi. Karena LDI harus menampilkan karya yang nantinya bisa dikomunikasikan dan menjadi bagian dari pengabdian. Senada dengan Susanto, staf ahli Bupati Ketapang, Mariyadi Asmui, berharap para pengurus yang dilantik dapat memberikan kontribusi nyata kepada pemerintah daerah sesuai dengan 8 bidang pengabdian LDI. Ini menjadi bagian yang selain kami tunggu karya nyatanya bersama dengan semua sekolah termasuk masyarakat agama yang dapat kami mengajak silakan berkontribusi, silakan berkolaborasi, silakan bersinergi. Sebagai informasi, kepengurusan LDI Ketapang periode 2022-2027 masih dipercayakan kepada Tung Gono sebagai ketua dan Haji Sin sebagai sekretaris. Selain itu, kepengurusan DPD LDI Ketapang akan dibantu 11 bidang yang berkaitan dengan bidang programnya masing-masing. Terima kasih telah menonton!